Mungkin kalau ini semua berjalan dengan baik, maka di tahun 2021 ini di Jakarta akan ada kurang lebih sekitar 150 titik kamera ETHLE. Dan kamera ETHLE ini ternyata, ini kan memang kebijakan Bapak Kapolri, program prioritas Kapolri. Dan ternyata memang ETHLE ini sangat bermanfaat. Tidak hanya dalam hal penindakan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga dalam hal sebagai alat bukti tindak pidana atau kecelakaan lalu lintas. Terbukti dari pengungkapan kasus tabrak lari kemarin, itu sangat terbantu dengan adanya capture dari kamera ETHLE yang ada di Sepanyang Jalan, Sudirman Tamrin, dan Jalan Titik lainnya. Sebelum saat terjadi kejadian dan sesudah terjadi kejadian, itu kita bisa mendapat beberapa. Nah dari foto-foto itulah kemudian kita bisa menganalisis siapa pengemudinya dan dari situ kemudian kita bisa mengarah kepada si tersangka.